Assalamualaikum, kali ini baru pertama kali di video ini atau di channel ini gue akan ngebahas sepatu dari Lick ya, ini boxnya warnanya hijau terang gitu ya dan kalian pasti tau apa yang akan gue bahas di video ini kalau kalian ikutin Instagram gue so, gak usah bahasa-bahasi lagi ini dia kolaborasi antara Kevin's work bersama dengan Lick dengan judul In The Same Race, Different Finish Line dan kita akan ngebahas detailnya satu per satu dan gimana feelsnya gue makai seharian di hari ini check them out Hai guys, gue Julian dari The More Souls di channel ini kita akan ngebahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga hype buat kalian yang belum subscribe channel ini tolong bantu gue buat subscribe channel ini dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian selalu update video-video yang gue upload di channel ini ya, walaupun gue akhir-akhir ini jarang upload sih tapi gak apa-apa, yang penting subscribe dulu, why not? nah, ini dia sepatunya yang gue udah dapet di hari kemarin ya yang gue udah pesen sebenarnya dari tanggal 12-an November baru datang di tanggal 17 kemarin for your information sebenarnya sepatu ini sebenarnya udah dikonsep sama Kevin's work dari tahun 2020 kemarin ya, mungkin karena ada pandemi dan juga delay di sana-sini akhirnya Kevin memutuskan untuk merilis sepatu ini saat event USS kemarin Oktober ya, kalo gak salah kemarin itu dan gue sih gak beli saat pre-order ataupun mungkin saat event USS ya tapi ini gue beli bahkan setelah event dan bener aja ya, syukur Alhamdulillah ya, dapetnya gak harga retail ya, itu Rp 699.000, tapi dapetnya Rp 580.000-an ada beberapa voucher yang diberikan oleh Bibi.com but anyway, apapun itu ya, gue bersyukur udah dapet sepatunya ini di size gue 44 walaupun katanya kita harus naik satu size, yaitu harusnya gue size 45 tapi karena gak dapet, yaudah gue dapet dan akhirnya gue coba tadi juga gak ada masalah nah, kalo kita masuk ke boxnya dulu ya, boxnya sebenernya warnanya hijau, ya itu terang banget gue kira bakal ada box spesial ya, layaknya Kevin's work tuh kalo kolaborasi sama beberapa brand tapi ini hijau aja, tapi karena mereka kolaborasi ya, mereka tuh kasih beberapa detail ya, kayak kartu ucapan ya, terus ada stiker juga dari Kevin's work dan ini gue dapet nomor 92 nih ya, gue akan kasih detailnya di Birol dan di detail boxnya kalian bisa liat ya, disini ada label sepatunya, ukurannya, dan disini juga ada nama modelnya kemudian bagian atas tuh komposisinya apa aja, yaitu terdiri dari 75 tekstil, 25 sintetis, dan soalnya itu 37% dari karet, 5% dari shank, dan juga 58% dari EVF udah, langsung aja kita bahas sepatunya, detailnya seperti apa nah, basicnya sepatu ini tuh adalah sepatu larinya dari leak ya, dan ini memang diambil sama Kevin's work karena memang itu lebih fleksibel kalo dipake untuk lari maupun untuk jalan kaki, jadi versatile dipake kemana aja bisa dan sebenernya bahan uppernya itu terdiri dari tekstil dan juga beberapa bahan karet ya oh iya, ada juga bahan plastik nih, nanti di bagian belakang kita akan bahas nah, bagian utamanya di uppernya ini ada bahan tekstil dan ini cukup lembut, cukup fleksibel juga ya waktu kita pake, ya di sebelah ini warna hitam kemudian di bagian togarnya kita dapet kayak fuse overlay, warnanya biru, dan juga ada ini reflektif ya, bagian ini kecil banget dan di atas warna putih, ini juga memberikan struktur dengan sepatunya, dan juga kalo kena air gak gampang basah bagian lacesnya kita dapet standard laces, warnanya putih aja, dan juga di bawahnya ada tongue, warnanya juga putih, berbahan fabric gitu dan di bagian atasnya kita dapetin rubber, dan ini tulisannya L ya, warnanya putih, kayak karet gitu dan di bawahnya logonya ada pattern di kitas Kevin's Work ya, ada pink, hitam, biru, dan juga warna hitam di sampingnya sini kalian dapetin leather synthetic dengan tulisan Kevin's Work ya, di sebelah luar ya, atau lateral tetapi di dalamnya, kalo untuk sepatu kiri, itu ada tulisannya in the same race dengan di sepatu bagian kanan, di bagian medialnya, kalian dapetin tulisan different finish line jadi ini aksen yang mungkin kalo gak kalian perhatiin gak akan kerasa jadi kelupaan ya, di bagian talinya ini, di bagian lubang-lubang talinya, dia gak pake lubangan kayak biasa ada aluminium tapi ini hanya dibolongin aja, dilubangin, dan juga ini ada kayak arsiran warna pink tua, sampe ke pink muda kalo kita midah ke bagian belakangnya, atau di heel counternya, kita dapetin heel counter yang cukup unik ya ini bahannya cukup keras juga, plastik gitu, warnanya biru, dan juga ini ada kayak transparan gitu ya ada bagian di luarnya transparan, tapi di belakangnya warna biru dan di bagian kirinya, atau sepatu bagian kiri, kalian dapetin logo burung ini yang megang bendera finish line dan di sebelah kanannya, kalian akan dapetin logo dari leak, warnanya putih, di print gitu kalo kita lihat ke bagian midsolenya, midsolenya tadi kan bahannya EPA sama rubber ya dan ini memang bahannya empuk banget, serta disitu tuh patternnya kayak pattern-pattern hexagon gitu ya kayak pattern-pattern ketupat gitu dan juga di bagian dalamnya, atau medialnya, mereka kasih print out yaitu print dari model atau pattern Kevin's work, yang ada awan, kemudian ada bulu, warnanya hitam, biru, pink, dan juga putih bagian inner liningnya, kalian akan dapetin inner lining yang cukup lembut, ya bahannya fabric dan ini juga dilihiasi, atau dilengkapi full print dari pattern-nya Kevin's work dan juga di bagian tangnya, kalian bisa dapetin size tag nah ini ada tulisan made in Indonesia, dan juga size 44 US, Kevin's work x leak, ya diproduksi dengan kode barcode yang gak tau ya, barcodenya apakah nyala apa enggak insole-nya sama, ini juga insole-nya cukup empuk juga ya, cukup tebal juga, lumayan dipakai juga nyaman dan ini juga dikasih print out ya, tulisannya leak dan Kevin's work ya, disini kelihatin banget ya dan harusnya sih insole-nya cukup nyaman ya, karena tadi dipakai seharian juga cukup oke, kaki gak pegel dan ini memang sesuai janji Kevin's work, jadi bisa dipakai kemana aja buat lari, buat jalan juga nyaman-nyaman aja, untuk pakai 1 jam, 2 jam, sampai mungkin full seharian atau full day, aman-aman aja dan kalau kita lihat di bagian outsole-nya, kita dapetin outsole yang berbahan rubber ya warnanya itu ada pink, ada hitam, ada juga pink tua, ya ini agak beda warnanya di bagian tumitnya dan bagian paling unik, disini mereka kasih kayak shank gitu ya, plate, itu warnanya hitam, plastik ini dan juga dikasih aksen timbul ya, tulisannya leak, dan ini gak tau ya fungsinya apa tapi kalau mungkin dipakai lari, ada kayak energy return ya harusnya jadi ini juga gak cuma gimmick secara overall sebenarnya sepatu ini cukup nyaman ya, tadi gue udah coba seharian dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang dan cukup nyaman buat kaki gue, tidak memberikan rasa yang aneh atau mungkin pegel gitu ya ini dengan harga Rp 699.000, tapi kalau kalian mungkin cek sekarang dari bleedblue.com juga ada voucher di harga sekitar Rp 600.000 atau Rp 500.000 kalian bisa dapetin sepatu yang solid ya kolaborasi lokal terbaik tahun ini menurut gue nih ya jadi gimmicknya juga santai aja, gak terluka kayak gembar-gembar gimana-gimana hanya Kevin yang memaparkan atau mungkin selalu ngetish ya apa yang menjadi kolaborasi mereka tahun ini dan ini cukup oke menurut gue tapi satu hal yang mungkin gue agak takut ya adalah printout atau print-printan di bagian midsole di bagian medialnya karena ini tadi gue juga konfirmasi sama Kevin's worknya bahwa apakah nanti semakin hari, semakin lama, semakin kita pakai terus print-printan ini bisa hilang apa enggak dia jawab sih katanya kalau memang pakenya normal-normal aja dan juga gak disikat di bagian ini jadi harusnya printoutnya juga bertahan lama atau at least gak hilang dengan waktu yang cepat jadi pasti ada kalanya printoutnya bakalan ngelupas sedikit demi sedikit tergantung sih kalian nanti pakenya gimana apakah buat lari atau buat jalan santai dan sering apa enggak tapi menurut gue sih itu gak akan menjadi masalah karena sepatu anyway buat dipakai juga dan setelah overall gue kasih nilai 8 dari 10 dan ini bakal gue keep dan gue pakai sampai nanti gak tau kapan ya atau bosen atau mungkin udah rusak so congratulations buat Kevin's work dan juga Lick udah telurin ya kolaborasi yang cukup oke di tahun ini no gimmick tapi langsung keluarin produk yang seperti ini good job so that's pretty much wrap for today, thank you for watching terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan menurut kalian gimana kolaborasi antara Kevin's work bersama dengan Lick di silhouette in the same dress di front finish line kalau menurut gue kalau kalian punya budgetnya sekitar 600-700 ribu dan juga size nya masih tersedia di blibli.com kalian wajib kop dan juga coba gue juga pengen tau pendapat kalian buat kalian yang udah punya sepatu ini dan udah coba ataupun mungkin kalian yang baru pengen beli sepatu ini dan melihat review ini gimana ini worth gak dengan harga segitu gue pengen tau pendapat kalian dan tolong tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah and as always don't forget to subscribe this channel if you haven't yet hit thumbs up and share this video if you liked it and I'll see you on the next video be healthy, be wealthy, and always success Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao ini gokil sih sebenarnya kalian harus kop ya ini harus kalian coba kalau kalian punya budget dan juga size nya masih tersedia cek-cek di blibli.com sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax